Selamat datang di Kebun Revital Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Hari ini kita akan Panen Kita akan potong Singunium Pink splash Sudah agak panjang Nanti kita akan potong Kita akan berbanyak Ini pink splash Ini sudah panjang Sudah segini Nanti kita akan potong Yang sini juga sudah agak lumayan Nanti juga akan kita potong Kita akan tanam Karena ini sudah Akarnya sudah Masuk ke dalam tanah Ini seperti ini Jadi nanti sudah Langsung bisa kita tanam Tidak usah dipropagasi lagi Kecuali nanti ada beberapa bagian yang masih pucuk seperti ini Yang akarnya masih Masih imut-imut Nah seperti ini Kita akan propagasi dulu Kalau yang masih imut-imut seperti ini Supaya nanti bisa Supaya nanti bisa Suksesnya bisa 100% Oke kita perlu Alat ini teman-teman semuanya Ini pisau andalan saya Yang sudah saya bersihkan Dengan menggunakan Hand sanitizer Untuk menghindarkan dari jamur Ataupun Apa ya Bakteri-bakteri lain Jadi lebih aman Saat kita nanti memotong Biar tanamannya juga aman Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja Pakai tangan negeri ya teman-teman Bismillah Ternyata enggak gamang ya Ya udah nanti kita akan Lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman Coba keser pakai tangan kanan Hati-hati ya teman-teman Jadi Menggunakan Pisau seperti ini Harus hati-hati Nah seperti ini Kita akan cabut Nah Kondisi akarnya Sudah masuk ke tanah Dia sudah mencari Makan sendiri Seperti ini Nanti langsung kita tanam saja Di media tanam Alhamdulillah Panen-panen Ya ini tetap kita sisakan Untuk Tanaman induknya Produksi kembali Jadi nanti dia akan keluar Tunas baru Di sela-sela daun yang kita potong tadi Nanti dia akan Memproduksi Tanaman ini lagi Nah seperti ini Ini sudah masuk Yang atas belum Nanti yang atas Kita akan propagasi dulu ya teman-teman Dengan media lumut Oke Ini hasil panen kita pada hari ini Kita akan langsung tanam Pink splash Tengonium pink splash Di belakang teman-teman Yuk Jadi tempatnya terbatas Saya memanfaatkan Lahan di sekitar rumah Untuk Menata tanaman Nah ini kebun belakang Dari Kebun Revita Tempatnya terbatas Terbatas sekali teman-teman Oh iya ini tadi juga Kita Panen Ini ada Subhastatum Ini daun belakangnya Warnanya merah ya teman-teman Tadi sudah Agak banyak Sudah agak panjang Terus saya potong-potong Biar jadi banyak lagi teman-teman Jadi Harus ada Ada yang selalu dipotong Harus ada yang selalu diperbanyak Entah itu mahal Entah itu murah Tetap harus kita perbanyak Ini karena petani Ini petani ya Petani kecil Nah ini mexicanum Tadi juga saya potong Jadi kita akan menanam Nanti Sekalian yang pink splash juga Kita mau menanam Subhastatum Sama yang mexicanum Oke langkah selanjutnya Setelah kita tadi Memanen dari indukan Sekarang kita akan Mengolesi Dengan menggunakan Serbu fungisida Seperti ini Ini bisa dicairkan dulu Dibuat seperti pasta juga bisa Atau Dalam bentuk Larut Bubuk seperti ini juga bisa Jadi Tergantung teman-teman aja Suganya mau yang mana Yang penting dia bisa menutupi Luka dari tanaman yang kita potong ini Supaya aman dari serangan jamur Terima kasih Tunggu Oke langsung kita tanam teman-teman semuanya Kita perlu media tanam Disini media tanamnya Campuran antara segam fermentasi dan humus bambu Kemudian kita perlu ukurannya ukuran 10 teman-teman Kecil saja karena tanamannya masih kecil Menyesuaikan dengan kondisi tanamannya Oke kita akan tanam Bismillah Nah penanamannya seperti ini teman-teman Kondisikan bagian ketiaknya itu kelihatan Jadi akarnya tadi terbendam Kemudian bagian ketiaknya ini tetap terbuka seperti ini Jadi pangkal daun bagian bawah ini terbuka Supaya memudahkan nanti kalau dia tumbuh tonasnya Tidak terganggu oleh media tanah Ini media tanam ini Jadi nanti dia ada space untuk dia tumbuh Karena nanti dia tumbuhnya disini Di ketiak daun ini Jadi harus kita kasih Apa namanya tempat Jadi dilonggarkan seperti ini Ditampakkan bagian atasnya Nah seperti ini Jadi ini nanti masuk Kemudian bagian yang sini Bagian daun pangkal daun bawah ini tetap kelihatan Nah seperti ini Jadi ini tetap kelihatan ketiak bawah daunnya juga kelihatan Oke sudah kita tanam teman-teman semuanya Tadi ada dua tanaman Yang bagian bucuk terutama Yang harus kita kondisikan dengan Atau kita propagasi dengan menggunakan low mood Seperti ini ada dua Terutama yang ini bagian bucuknya Karena tadi bagian bucuknya masih imut-imut Antara anginnya Jadi harus kita kondisikan seperti ini Oke langkah selanjutnya Kita akan menyiram Menyiram seperti ini teman-teman Kondisikan potnya sudah Lubangnya sudah bagus Jadi air yang kita siram Ataupun air yang masuk Bisa cepat-cepat untuk keluar Kalau terlalu Terlalu lama menghendap di media Nanti kurang lebih lurus Jadi harus Media harus lulus Airnya harus lancar Yang masuk harus cepat-cepat Segera keluar Ya seperti ini Sudah menetes bagian bawahnya Teman-teman Nah seperti itu teman-teman semuanya Proses penanaman Singonium Prince Pless Perbanyakannya seperti ini Sangat mudah sekali Semoga dapat memberikan manfaat Bagi teman-teman semuanya Semangat bertani Ayo bertani milenial Semangat kita bertani tanaman Oke Langsung kita tempatkan Di tempat yang ternaungi Dari jahe matahari langsung Kita nanti akan update Perkembangannya Di sebulan kemudian Kita akan cek Bagaimana kondisi Tanaman yang kita perbanyak ini Terima kasih Sudah bergabung dengan Kebun Revita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih